Halo, nama saya Dr. Bram Pradita, saya adalah seorang spesialis kandungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan daerah kewanitaan bagi wanita sejak usia gini. Daerah kewanitaan membutuhkan perawatan khusus karena terhubung dengan saluran rahim, leher rahim, dan juga organ panggul. Jadi, dengan merawat daerah kewanitaan, secara tidak langsung juga merawat organ panggul secara keseluruhan. Meskipun tidak terlihat, kelembapan dan kondisi daerah kewanitaan sangat penting untuk diperhatikan. Kesadaran untuk merawat daerah kewanitaan harus diterapkan sedikit mungkin, agar tahu bagaimana cara merawat daerah tersebut dengan baik dan benar. Tidak sehatnya daerah kewanitaan menyebabkan rasa tidak nyaman baik untuk diri sendiri, misalnya timbulnya bawah yang tidak sedap, lembab, kemerahan, dan juga rasa gatal. Perawatan yang buruk akan menyebabkan daerah kewanitaan menjadi sarang kuman dan rentan terhadap serangan berbagai penyakit, baik oleh bakteri, virus, dan juga oleh jambur. Dan salah satunya menjadi faktor pemicu terserangnya infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. HPV adalah jenis virus yang dapat memicu terjadinya kanker cervix. Kanker cervix adalah penyakit kanker pembunuh wanita, nomor satu di Indonesia. Daerah kewanitaan sesungguhnya adalah organ tubuh yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, lalu cairan daerah kewanitaan. Namun, bisa juga diiriki dengan menggunakan cairan pembersih kewanitaan tanpa bilas yang dapat digunakan setiap hari yang terbuat dari bahan mengalami dan juga pH yang sesuai. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih produk perawatan daerah kewanitaan yang aman untuk digunakan. Bahan yang baik adalah bahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH, seperti lactic acid atau asam laktan. Lactic acid membantu pertumbuhan bakteri baik, seperti lactobacillus, yang berguna untuk membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat. Dan juga dapat mempertahankan pH daerah kewanitaan menjadi 3,5-4,5. Keadaan asam dari daerah kewanitaan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak ideal untuk bakteri dan nyamur penyebab penyakit. Asam laktan adalah produk yang dikeluarkan oleh lactobacillus sebagai flora normal daerah kewanitaan dengan tujuan tersebut. Pengguna asam laktan dapat menurunkan pH daerah kewanitaan dan akan mengurangi jumlah bakteri dan nyamur patogen penyebab penyakit. Kandungan lain, seperti manjakani, dipercaya dapat menurunkan jumlah bakteri dan nyamur dengan cara membentuk kompleks fitokimia dengan bakteri, sehingga bakteri tersebut menjadi cepat pecah dan mengalami lisis. Jangan lupa ya, tetap jaga daerah kewanitaan dan jangan angka penting kesehatan daerah kewanitaan. Terima kasih.